Intro Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Riau Hasan dijebloskan ketahanan Makopores Bintan melakukan tidak pidana pemalusan surat lahan milik PT Bintan Property Hindu seluas 2,6 hektare di kilometer 23 Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur Hasan yang sempat dipercaya selama 8 jam jam tersebut jalannya tergopoh-gopoh akhirnya menikmati dinginnya Hotel Prodio menyusul 2 tersangka Muhammad Ridwan dan Budiman sebelumnya dijebloskan ke seltehanan Mantan pejabat Kuali Kota Tanjung Pinang itu ditetapkan tersangka dijerat dengan pasal berlapis 263 ayat 1 dan 2 Junto 264 ayat 1E tentang tidak pidana pemalsuan surat ancaman 8 tahun penjara untuk mempertahankan perbuatannya Kepala Dinas Komifok Tuan Riau Hasan ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut Tim Gurindam TV Bintan Kepulauan Riau Bintan Kepulauan Riau Bintan Kepulauan Riau